Dia cuma 2 tahun, ketika dia bayar pajak terakhir pas yang habis masa STNK-nya, maka 2 tahun berikutnya dia sudah bodong. Nah itu antara lain. Kalau sekarang kan kita beli kendaraan baru, masuk ke Samsat, padahal dia punya tugakan pajak, nggak boleh, dia harus selesaikan dulu baru dia bisa daftarkan kendaraannya. Yang akan merugikan kalau itu bukan kendaraan atas nomor kita sendiri. Bisa merugikan orang lain juga, itu yang paling tidak enak. Kita yang berbuat orang lain dan jadi masalah. Kalau berbicara tentang kinerjanya Mbak Penda tahun sekarang dibandingkan tahun lalu, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah sekali kita sekarang jauh lebih baik. Terkait dengan capaian kinerja misalnya tahun lalu itu sampai akhir tahun pajak hanya sekitar 93%. Sekarang untuk tahun ini kita mencapai, per hari ini kita sudah 96%. Jadi meskipun kemungkinan tidak akan sampai 100% sampai dengan akhir tahun, tetapi lompatan kinerjanya sudah sangat luar biasa, apalagi peningkatan pendapatannya juga sampai di atas 10 digit. Jadi luar biasa kalau menurut saya, bukan menurut saya pribadi, tetapi kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarinnya. Nah, sekarang ini untuk PKB kita sudah di atas 100%. Kemudian untuk BBN juga sudah di atas 100%. Hanya PBB-KB, hanya pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini agak targetnya sedikit tertinggal, hanya sekitar 73, kalau saya tidak salah. Tetapi yang lainnya dari 5 jadis pajak yang dikelola oleh Mbak Penda, baru satu, hanya satu yang sampai saat ini belum capai. Jadi ada empat yang lain, yaitu pajak kendaraan bermotor, biar balik nama kendaraan bermotor, pajak permukaan, dan pajak rokok, itu semuanya sudah di atas 100%, dan secara akumulasi sudah sekitar 96%. Itu dulu mungkin? Iya, jadi di antara sumber PAD tadi, apa memang cuma empat poin ini yang menjadi sumber andalan PAD di Sulsel sendiri? Nah, kalau bicara tentang andalan pendapatan dari seluruh PAD kan ada lima komponen. Ada pajak, ada retribusi daerah, kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir ada PAD lain-lain yang sah. Dari seluruh empat jenis PAD ini, pajak itu menempati, memberi kontribusi rata-rata sekitar 80% dibandingkan dengan yang lain, dengan penerimaan yang lain. Di antara pajak sendiri, yang terbesar kontribusinya itu adalah PKB. PKB itu sekitar 32%. Tapi sebenarnya yang paling besar di antara semuanya, sebenarnya gabungan di sektor kendaraan ya. Di situ ada PKB, ada BBNKB, ada pajak bahan bakar. Nah, di antara ketiganya ini, dia memberi kontribusi sekitar 77%. PNBP tidak termasuk ya? PNBP itu pusat. Iya, kami tidak, itu kekas negara. Kalau ini yang kekas daerah. Jadi dari sektor kendaraan, penyumbang pajak itu sekitar 77% itu berada di kendaraan. Jadi kami itu, kita, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan, sangat sebenarnya sangat bergantung pada kinerja yang bersumber dari kendaraan tersebut. Dari orang-orang yang membayar pajak, orang-orang yang membeli kendaraan, dan orang-orang yang berkeliaran karena dia menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Ini nafasnya pembangunan di Sulawesi Selatan. Bukan hanya dinikmati oleh pemerintah provinsi, tetapi juga yang dibagi hasilkan. Secara total dari seluruh pajak yang diterima oleh pemerintah provinsi, itu hampir 50% diserahkan kepada kabupaten kota dalam bentuk bagi hasil. Jadi, apa yang dipungut oleh pemerintah provinsi dalam bentuk pajak, itu diberikan ke kabupaten kota dalam bentuk bagi hasil, kemudian 50% lebih sedikit itu digunakan sendiri oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, yang tentu saja kembalinya ke rakyat kabupaten kota lagi, ke masyarakat kabupaten kota lagi. Nah, yang menarik di 2020-2021 kemarin kan kita kena pandemi, masa pandemi. Saya pikir bukan cuma perusahaan-perusahaan ataupun masyarakat-masyarakat yang terdampak, saya pikir pasti Bapak Pendah juga terdampak, mulai dari mungkin PAD yang sangat menurun. Nah, bagaimana di Bapak Pendah sendiri mentaktisi hal ini dengan menarik PAD dari sumber pajaknya ini? Puncak COVID, dampak COVID itu kita rasakan pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 kita mulai bangkit, tapi belum seluruhnya, belum mencapai taraf seperti sebelum COVID. Tapi kalau 2022 ini kita sudah melonjak jauh. Ada perbandingan angka Bu, misalnya di 2022 misalnya kita bahasakan sampai hari ini cukup sampai 100% misalnya PKB. Nah, di COVID kemarin sampai berapa persen saja yang masuk? Sebenarnya saya tidak begitu ikat. Tapi memang kalau bicara tentang target, tahun 2020 pelongkat penurunannya itu berbeda masing-masing jenis pendapatan. Misalnya kalau di BBN, kan pembelian kendaraan sangat turunnya. Itu BBN kita menurun sampai 30%. Tapi angkanya yang saya tidak hafal. Nah, kalau untuk PKB-nya kita menurun sampai 16%. Yang turun sangat di atas 20% adalah bahan bakar juga. Karena kan mobilitas dibatasi. Tahun 2020 adalah musim pembatas. Kita tidak boleh kemana-mana. Jadi pada saat itu, perekonomian juga lagi ambruk. Kemudian pendapatan masyarakat juga jatuh. Kita sendiri juga tidak bisa melayani secara maksimal karena pembatasan pelayanan. Oleh karena itu, tapi itu adalah awal kebangkitan digitalisasi. Jadi pada saat kita tidak bisa melayani secara langsung, akhirnya pendapatan ini kan tetap harus terkejar. Sementara masyarakat tidak boleh terlalu banyak keluar rumah. Mereka harus berada di dalam rumah. Karena itu kita melakukan penyesuaian dengan membuka, sebenarnya dari tahun 2019 ya. Tapi makin banyaknya pembayaran digital yang dibuka itu pada tahun 2021. Disitulah kita, 2019 kita mulai, akhir-akhir 2019 kita mulai membuka pelayanan di Indomaret, Alphamart, Alphamidi. Kemudian di tahun berikutnya kita mulai buka GoPay. Kemudian tahun berikutnya lagi, kita di tahun 2021 kita Tokopedia. Kemudian kita juga sudah bisa bayar pajak pakai kris, pakai signal. Berbagai pelayanan sudah kita lakukan untuk mendorong orang masyarakat membayar pajak tanpa perlu keluar dari rumah. Berarti ini diberlakukan semenjak COVID kemarin dan masih berlaku sampai sekarang? Berarti ini berlaku sampai sekarang. Dan kita melihat bahwa tren peningkatan pembayaran pajak secara non-tunai itu meningkat sangat besar. Dari data yang ada sama kami, pada tahun dibandingkan 2021, itu kan baru ya, baru mulai orang mengenal, kemudian baru orang pakai. Nah, tingkat kepercayaan orang dan semakin banyaknya juga jenis layanan yang kita buka pada tahun 2021, ada peningkatan pembayaran pajak secara non-tunai itu sampai mencapai di atas 100%. Jadi, masalah kan tinggal model sistem transfer MAMI, Budi, ceritaan istilahnya. Iya, betul, betul, betul. Sistem transfer, ataukah dia download S-AMSAT atau signal, kemudian yang penting dia punya STNK yang ada di tangannya, karena harus meng-input nomor NIC, harus meng-input nomor rangka, nomor mesin, kemudian nanti keluar kode giling, kode giling itulah yang digunakan untuk membayar. Ini berlaku bagi pemilik kendaraan yang atas nama sendiri, atau semua bisa? Sebenarnya kalau nama sendiri seharusnya, tetapi kalau misalnya punya NIC-nya orang yang punya atas nama itu bisa? Bisa, bisa, bisa. Bisa dia bayar. Dari berbagai terobosan melalui dengan pemanfaatan teknologi seperti itu, di jaman era digital yang sekarang ini, dibandingkan dengan layanan-layanan yang dibuka, misalnya kayak S-AMSAT Lorong, S-AMSAT Keliling, S-AMSAT Retro, Kedai S-AMSAT, seberapa jauh sih bedanya, Bu, dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang melalui pembayaran aplikasi tadi? Kalau dari segi efektivitas, sebenarnya sejujurnya lebih efektif yang pembayaran S-AMSAT, S-AMSAT Tunggulan, yang melalui S-AMSAT Teling, S-AMSAT Drive-Thru, Jemput bola, Ibu? Iya, yang masyarakat jemput S-AMSAT Lorong yang kita jemput bola, dan dengan yang kita menerima pelayanan pembayaran di luar dari S-AMSAT yang stasional, itu sebenarnya lebih efektif, karena satu kali pelayanan dia sudah selesai, sementara kalau digital, orang yang membayar pajak itu masih harus kapan-kapan, kalau dia lewat di kantor S-AMSAT masih harus tinggal untuk pengusahaan, makanya ini ada masyarakat yang lebih suka datang langsung, tapi kalau dilihat peningkatan pembayaran secara non-tunai, pertemuan secara non-tunai jauh lebih diminati, kalau saya lihat mungkin memang tetap harus datang untuk melakukan pengusahaan, tapi setidak-tidaknya dia terhindar dari dendam misalnya, daripada dia tidak punya waktu untuk pergi ke kantor S-AMSAT, walaupun kantor S-AMSAT yang pelayanan unggulan kan sekarang di mana-mana ada, jadi kita lewat-lewat saja, ya di pinggir jalan ada, apalagi kalau kayak drive-thru kita turun dari mobil, dan dia akan dilayani, satu, dua, tiga menit selesai gitu, tapi kalau orang yang mungkin juga mindset, mindset, opini-nya orang, karena pembayar, kalau dibandingkan nilai bayar pajak, sebenarnya yang paling banyak membayar non-tunai adalah motor, jadi kayaknya para pemuda-pemuda inilah yang banyak menggunakan pembayaran secara ini, di dominasi kalangan milenial, kalian lebih paham gate-gate itu, mereka, berbicara terkait proyeksi tahun 2023, datang ini Bu yang tinggal beberapa hitungan hari lagi, sudah menyeberang ke 2023, Mbak Genda Asussel sendiri ditarget untuk proyeksi PAD-nya di 2023, bisa ada bocoran? Kalau data pajak daerah tahun 2023, itu peningkatannya tinggi sekali, naik sampai 500an miliar, dari 4,5 menjadi 4,9 triliun pada tahun 2023, ini tentu saja perlu kerja keras memang, apalagi seperti yang kami sebutkan tadi, dari yang sektor transportasi ini, yang tiga, inilah yang pendorong utama, kalau yang tiga ini capai, insya Allah, yang lain itu, bukan juga tidak, bukan berarti diabaikan, tetapi aman, misalnya, kalau yang tiga ini PKB, PBNKB, sama PBBKB. untuk bisa mencapainya ke depan, kita mulai tahun ini, kita menjalin kerja sama, sama rice cream, sama TBKOR, jadi untuk pembayar-pembayar pajak yang, bukan nakal ya, tetapi yang tidak terlalu taat, itu nanti akan kita kasih datanya kepada TBKOR, nanti TBKOR yang akan memanggil mereka, dilakukan secara persuasi. Termasuk yang kemarin dibahasakan, kalau dua tahun tidak bayar pajak, dinyatakan bodong. Ya, itu salah satunya juga, tapi itu, memang undang-undangnya ada, kalau itu ya, dari undang-undang nomor 22, 2019. Aturannya sudah lama yang itu, cuman, digaungkannya, baru dua tahun terakhir, dan serius, dan sudah serius ini, kan sudah cukup lama, dikasih tahu, sudah cukup lama, sudah ada sekitar, ya ada sekitar dua tahun inilah, disampaikan kepada masyarakat. Jadi, kita harap, bahwa masyarakat itu sudah siap, dengan pemberlakuannya. Jadi, di Provinsi Sulawesi Selatan, kita sudah membuat tim bersama, antara Bapak Benda dengan, Bapak Ibu dari Direkturat Lintas, untuk memulai memperlakukan penghapusan itu. Ya, tahapannya sih, kita secara, sambil sosialisasi, sambil jalan, kita akan mulai dulu, dengan kendaraan-kendaraan yang, sebenarnya membebani saja, misalnya, kendaraan-kendaraan yang tarika, apa ya, bis kecelakaan, terus mereka, disita, nah itu, kalau sudah sekian tahun, memang tidak akan diambil, maka itu akan dihapuskan. Kemudian, kita, sasarannya lagi, adalah orang-orang yang memang, melaporkan kendaraannya, karena sudah rusak berat, itu juga, bisa dihapus. tapi nanti, semakin, semakin terketahuinya oleh masyarakat, maka akan diberlakukanlah secara efektif, yang dua tahun, dari mati STNK, jadi, mati STNK, ya, bukan dua tahun, saya kira mati pajak, bukan, bukan, dua tahun dari mati STNK, jadi bisa saja, orang ini, dari, kalau dia dari pertama, beli mobil, tidak pernah bayar pajak lagi, maka, dia punya kesempatan, tujuh tahun, sebetulnya, baru dia kena itu, tapi bisa saja, dia cuma dua tahun, ketika dia bayar pajak terakhir, pas yang, habis masa STNK-nya, maka dua tahun berikutnya, dia sudah bodong, ya, nah, itu antara lain, terus, yang lainnya lagi, kita juga akan mengefektifkan, program konfirmasi status wajib pajak, jadi, orang-orang yang diperizinan, orang-orang yang mengurus usaha perizinan, dan sejenisnya rekomendasi, nanti tidak akan bisa membayar pajak, ketika, dia tidak akan dikeluarkan izinnya, ketika dia masih memiliki tunggakan pajak, kemudian, yang sekarang, akan kita masukkan dalam peraturan daerah, kebetulan, Undang-Undang Nomor 1, tahun 2022, mengharuskan kita membuat, regulasi yang baru, tentang pajak dan retribusi daerah, ada satu, yang kami akan masukkan lagi nanti, orang yang membeli kendaraan baru, tidak boleh punya tunggakan pajak, jadi, akan berlaku konfirmasi status wajib pajak juga, untuk pembeli kendaraan, kalau sekarang kan, kita beli kendaraan baru, masuk ke samsat, padahal, dia punya, dia punya tunggakan pajak, tidak boleh, dia harus selesaikan dulu, baru dia bisa daftarkan kendaraannya, jadi, jadi kita akan bermain di, tindakan-tindakan pencegahan, dan tindakan-tindakan, yang penindakan, jadi, kayak penertiban, akan semakin kita berketat, berseber kerjasama dengan, kepolisian, yang di jalan, kan banyak sekali itu, hampir tiap hari, itu akan diperketat lagi, karena kayaknya, kita ini, masyarakat memang harus dipaksa, tapi baru, betul, untuk kesadaran mungkin, kita masih rendah, masih jauh, karena itu, kita terpaksa, kami, menjalin kerjasama, di mana-mana, jadi, kami cegat, di berbagai macam regulasi, pelan-pelan, nanti, yang kita harapkan adalah, kita sudah seperti, jadi kita sedang membangun fondasi ini, dengan kerjasama ini, kerjasama itu, kita sedang membangun fondasi, database pajak yang kuat, nanti kita berharap, mudah-mudahan kita seperti Singapura, yang memang, orang tidak bisa lari, tidak bisa lari lagi, katanya lebih menakutkan pajak itu, daripada polisi, yang paling ditakuti hanya Tuhan dan pajak, betul, betul, nah, di Sulsel sendiri, Bu, yang, kami tahu, pajak kendaraan ini, masih memegang yang tertinggi, dari, dari seluruh, komponen, pemasukan pajak di Provinsi, atau Bapak Pendah Sulsel, memang, PKB dan BNB, BBNKB ya, yang agak tinggi, nah, kalau, Bapak Pendah Sulsel sendiri, melihat, kesadaran dari, masyarakat, dalam hal, pembayaran pajak kendaraan, bermotornya ini, Bu, dengan target yang telah, sepanjang 2022, misalnya kita anggap, dengan, dengan nilai segitu, menurut Ibu, kesadaran masyarakat kita, masih rendah, atau tinggi, Bu, kalau misalnya, seperti itu, sejujurnya, masih rendah, karena, walaupun dengan pajak, sebegitu, potensinya, sebenarnya, masih, masih bisa, apelagi, masih sangat, jauh, jadi, indikator, kesadaran pajak, masyarakat kita, bisa diukur, dari, besarnya, besarnya, tingginya, atau enggak akan, jadi, jadi indikator, bahwasannya masih rendah, ketika misalnya, tunggakan sudah, sangat, sangat, kecil, berarti, kesadaran masyarakat juga, seperti, semakin baik, seperti itu ya, paham, 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 beberapa, tahun kemarin, ya kayak, kalau misalnya, 2021, BPMDA, beberapa kali, mengularkan kebijakan, terkait penghapusan, denda pajak, yang, menunggakan, Bu, ya, efektif, tidak sih Bu, kalau misalnya, untuk menarik, minat, pembayar pajak, dengan mengadakan, pengepusan pajak ini, berpengaruh, tidak? Ada, berpengaruh, apalagi, kalau di tengah COVID, pada saat orang, tidak membayar pajak, kalau tanpa, insentif, mungkin tidak bayar, tapi karena ada insentifnya, ada pengurangannya, orang berpikir, kan ini, lagi susah, ekonominya nih, tiba-tiba, dia harus bayar pajak, pasti dia bilang, ada di uangku deh, tapi begitu, mendengar bahwa, ada pembebasan denda, misalnya, ya dipaksakan lah, bayar dulu deh, karena nanti tahun depan, tidak ada nih, dan memang, pembebasan denda, pembebasan pajak progresi, pembebasan BBN 2, itu, masih kita lakukan, di 2020, 2021, dan semuanya itu, sebenarnya adalah dampak, dari COVID-19, tahun ini tidak ada, tahun ini ada, tapi khusus, untuk kendaraan usaha, ada kendaraan usaha, jadi untuk kendaraan yang, kendaraan angkutan umum, itu ada, pembebasan denda PKB, kemudian ada, bebas denda BBN, kalau dia membalik nama, ke nama badan usaha, terus, khusus, untuk masyarakat, Sulawesi Selatan, sekarang ini kan, sedang berlaku, sampai tanggal 30 Desember, ada pembebasan, pajak progresif, ada pembebasan BBN 2, jadi untuk, kendaraan yang, namun khusus, yang mau BBN 2, di dalam wilayah, Sulawesi Selatan, dari, alamat dari, Sulawesi Selatan, ke alamat Sulawesi Selatan, masih ada tambahan, maksudnya beda kabupaten, ya beda kabupaten, itu masih ada insentifnya, pembebasan denda PKB, tapi khusus yang itu, kalau yang berlaku umum, bebas, denda PKB, sorry, bebas BBN 2, sama bebas pajak progresif, sebenarnya, banyak pengaruhnya ini, untuk pembebasan, pajak progresif ini, kita melihat, rata-rata harian penerimaan PKB, kita menjelang, akhir-akhir bulan, mungkin semakin banyak orang yang tahu, itu sekitar 8 miliar, dari biasanya, sekitar 5 miliar, per hari, untuk PKB saja, sekarang rata-rata, sekitar 8 miliar, memang di akhir tahun, peningkatan PKB itu, memang tinggi, dibanding bulan-bulan biasa, karena rata-rata, banyak, banyak, masyarakat itu, membeli mobil di akhir tahun, banyak promo, banyak promo, jadi itu kan berlanjut, tahun depan, ya bayar pajak di akhir tahun, jadi memang, di Desember itu, pembayaran lebih, lebih banyak, tetapi, ini semakin terasa, dengan adanya, pembebasan pajak progresif, luar biasa ini, sampai 8 miliar per hari itu, nah, terkait, pembebasan BBN 2 ini, sempat ada beberapa, teman, termasuk, masyarakat juga, menyampaikan, katanya gratis, katanya gratis, tapi ternyata, sampai di sana, yang dibahasakan, sama petugas, lu yang gratis Pak, itu cuma, biaya pencabutannya saja, biaya cabut, apakah istilahnya Bu, istilah cabut, registrasinya saja, tapi ketika, misalnya, sudah mau, diganti, dengan atas nama sendiri, ada bayarannya Bu, katanya, nah benar atau tidak, atau bagaimana, sebenarnya pengurusannya itu, tidak ada pajaknya dibayar, pajak, kalau, memang, di dalam balik nama, bukan hanya pajak, di situ ada PNBP, nah, PNBP-nya ini, tidak gratis, tapi bayar pajak, bayar BBN, bayar BBN 2-nya, gratis, tapi PKB-nya, tidak gratis juga, nah mungkin, pada saat, dia BBN itu, bersamaan dengan jatuh tempo, ataukah, jangan-jangan, dari beberapa tahun, tidak bayar pajak, nanti pembebasan BBN, terakumulasi, jadi pajaknya itu, bisa saja dia bayar 2 tahun, 3 tahun, mungkin, tapi kalau untuk BBN-nya sendiri, tidak bayar lagi, karena, sesuai yang saya dengar juga, dan penyampaian dari beberapa, masyarakat, katanya, ada yang seperti itu, karena ada yang gratis itu, itu cuman, apa istilahnya ya, tarik, tarik nomor, untuk ininya, saya lupa istilahnya, cabut berkas, cabut berkas, katanya, cuman itu yang digratiskan, kalau cabut berkas itu, bukan urusannya Bupendai ya, oh iya dia, di Samisat, di Telantas ya, dari, di Telantas, makanya, yang bebas adalah, pajaknya, biar balik namanya, itu yang sebesar, 1% dari nilai jual, lain, PNBP lain juga, lain, iya, dan disitu ada pembayaran, jasara harja, untuk sumbangan wajib, kecelakaan lalu lintasnya, kemudian ada PNBP-nya, dan ada pajak kendaraan, bermotor, dan ada biar balik nama, kendaraan bermotor, biar balik namanya yang gratis, biar balik namanya yang gratis, tapi kalau mobilnya, mobil bagus, lumayan itu, BPN-nya, apalagi juga, bebas denda BPN, misalnya sudah lama, misalnya, lama ini mobil kita beli, sama orang lain, baru mau BPN sekarang, nah harusnya kan, dia kena denda itu, 2% per bulan, nah ini dendanya dibebaskan, terus denda PKB-nya juga, mungkin dia selama ini tidak bayar, karena, tidak bisa membayar, karena masih nama orang lain, si orang lain ini, sudah lapor, bahwa kendaraannya itu sudah dijual, jadi kendaraan itu sudah diblokir, di kantor samsat itu, tidak bisa bayar pajak, kecuali sampai dia BPN, nah mungkin pada saat itu, baru Mi ada uangnya, ada lagi pembebasan BPN, bebas umum itu, denda BPN-nya, dan bebas BPN-nya, yang dia bayar, hanya PKB-nya saja, kalau misalnya, PKB-nya itu atas namanya saya, misalnya, terus saya ini, kena banyak progresif, kalau dia tidak ada pembebasan, maka, si pembeli itu harus bayar, tetap kena, kenapa banyak progresif, karena masih atas nama, si pemilik lama, yang progresif, berarti, salah satu manfaat, untuk balik nama itu, seperti itu Bu, untuk terindah dari pajak progresif ya, masyarakat yang, menyaksikan podcast kali ini, mungkin, bisa, mengerti, dan memahami, manfaat dari, balik nama kendaraan ini, terakhir mungkin Bu, harapan Ibu, sebagai, Kabit PAD, Bapak Indah Sulsel, kepada masyarakat, untuk, bisa lebih tang, bayar pajaknya lagi Bu. Sekarang ini, kami sedang, menggalakkan, dan benar-benar mendorong, masyarakat, untuk melakukan pembayaran pajak, secara digital, kami, sudah menyediakan, banyak, kanal-kanal digital, tadi saya sudah sebutkan, kita sudah bisa bayar pajak, bulan ini, kita akan launching, dengan link aja, kemudian, rencananya tahun ini juga, tetapi, kelihatannya mundur, ke awal tahun depan, itu dengan PT POS, lalu, sudah bisa bayar, melalui Tokopedia, melalui GoPay, kemudian, melalui Indomart, bisa bayar pakai Chris, bisa bayar pakai virtual account, kemudian, bayar pakai ATM, pakai mobile banking, pakai signal, semua sudah kita sediakan, kita berharap, agar masyarakat, lebih banyak menggunakan, sarana-sarana pembayaran, atau kanal-kanal pembayaran, secara digital, yang pertama adalah, itu untuk kemudahan, kemudian, yang kedua adalah, trust, masyarakat, kami berharap, agar masyarakat, mempercayai, pemerintah daerah, dan itu salah satu, dilakukan dengan, melakukan pembayaran pajak, secara nung tunai, jadi, untuk menghindari, hal-hal, yang tidak diinginkan, kejaminan, kepastian, bahwa uang itu, pasti langsung masuk ke kasdan, adalah, melalui pembayaran, secara digital, jangan minta tolong deh, sama orang-orang, yang mau menolong, jangan ditertarik, dengan orang-orang, yang mau menawarkan bantuan, karena pasti ada jasa, ada jasa yang diberikan, tapi, coba lakukan, karena kita sudah menyiapkan, segala macam kemudahan, jadi, gunakan, pembayaran-pembayaran, pajak cara digital, kemudian, kalau misalnya, harus melakukan pengesahan, pengesahan itu, dilakukan di kantor, di tempat-tempat pelayanan, yang samsa tunggulan, pasti di sana lebih cepat, dan tidak ada biayanya untuk, hanya untuk stempel saja, karena sudah bayar, tidak ada biaya apa-apa, yang harus dibayar, semakin, semakin memudahkan, pelayanan yang diberikan, yang kami inginkan adalah, kepercayaan masyarakat, terhadap kami semua petugas, mungkin terakhir, ada, pesan-pesan ibu, buat, masyarakat, pengguna kendaraan bermotor, untuk memanfaatkan, beberagam promo, yang dihadirkan, bapak pernah di bulan Desember ini, ibu, iya, iya, hampir saya lupa ya, bayar, pajak tak sekarang, kemudian, balik nama, terutama, kendaraan yang, terdaftar progresif ya, bayar sekarang, sekarang kesempatannya, hanya sampai, pada tanggal 30 Desember, kemudian, balik nama, atas nama sendiri, kendaraannya, supaya, kendaraan itu, menjadi lebih aman, dan secara yuridis, kita punya hak penuh, terhadap kendaraan itu, apalagi sekarang, ada, ad-lay, ada berbagai macam, hal-hal yang dilakukan oleh kami, bekerja sama dengan pihak lain, yang bisa menjaring, wajib pajak, yang akan merugikan, kalau itu bukan, kendaraan atas nama kita sendiri, bisa merugikan orang lain juga, itu yang paling tidak enak, kita yang berbuat orang lain, yang jadi masalah, dapat masalah, saya kira itu, dan yang terakhir, kami dari Bapak Benda, menyampaikan terima kasih sekali, karena telah diberi kesempatan, untuk sharing, kepada masyarakat Sulawesi Selatan, mudah-mudahan, apa yang kita lakukan ini, bermanfaat, untuk masyarakat, dan untuk kita semua, terima kasih, terima kasih juga, kami sampaikan, atas kesediaannya hadir, di tempat kami, menyampaikan, beberapa hal terkait, seputar, Bapak Benda Sulsel, dan pemanfaatan, beberapa aplikasi, untuk peningkatan, BAD Sulsel sendiri, terima kasih, telah mendengarkan, podcast, saya Alif, mohon pamit, bersama Ibu Yohan, Ibu Yoni, Ibu Yani, kita jumpa, di podcast berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih telah menonton!